Intro Tetap di dalam Strong Family Namun di dalam bulan ini kita semua dituntun oleh Tuhan Di dalam keluarga yang kuat dalam bidang trust Trust itu bahasa Indonesianya adalah percaya Nah percaya dalam bahasa Inggrisnya ada dua macam Yang satu believe, yang satu adalah trust Nah believe itu apa? Believe itu adalah juga percaya B-I-L-I-V-E, believe Nah yang trust juga percaya Namun bedanya dimana? Nah yang ini kenapa pakai trust bukan believe? Semua bisa melihat karena believe itu more passive Lebih passive Kita percaya bahwa mujizat dinyatakan Kita believe one day ada miracle yang digenapi dalam kehidupan kita Kan begitu sudah? Tapi lebih baik, lebih dimana kita menjadi agak passive Tapi trust itu seperti ini Semana ada lima orang yang saya panggil ke depan untuk berada di depan Lalu ada satu orang yang saya suruh diri di depan untuk menghadap ke sebelah sana Lalu saya berkata Rebahkan dirimu Saya tutup mata Matanya saya tutup Kemudian saya berkata Rebahkan dirimu Sudah jangan khawatir Akan ada orang-orang yang menampani engkau Yang menopang engkau Bagaimana saya tahu? Sudahlah Trust me Nah inilah disini katakan Trust me Bukan believe in me Bukan Tapi trust Percayalah padaku Ya Rebahkan saja Nanti Engkau akan melihat bagaimana Tetap aman Tidak akan jatuh Kan begitu Lalu kemudian dia gini Oke I trust you Aku percaya sama kamu Pakai kata trust Maka begitu dia trust Dia merebahkan Stress Nah ternyata dia aman Kan gitu Nah kan Apa saya bilang Sudahlah Trust pada saya Dan Selain bisa melihat disini Bedanya disini adalah Orang yang trust Itu menyandarkan seutuhnya Beda dengan believe Di dalam dia percaya Tapi kalau trust Dia menyandarkan seutuhnya Sehingga pada saat dia Memberikan seluruh isi beban dirinya Kepada sandaran tersebut Dia yakin bahwa dia tidak akan terluka atau jatuh Nah kepada Yesus Kita juga trust Kita juga trust Meskipun dalam Yesus kita juga believe Bahwa kita sudah diselamatkan Tapi trust disini adalah tentang daily life Hidupan kita sehari-hari Percayalah Tuhan menopang saudara Tuhan menopang kita yang dicintai oleh Yesus Kristus Kalau ada yang jatuh tidak akan sampai tergeletak Sebab tangan Tuhan menopang dan menatang kita Sehingga dapat berdiri kembali Dan punya kemenangan yang luar biasa Dalam bulan ini Jangan takut Jangan khawatir Trust Kepada suami saudara Sudah percaya Serahkan diri anda Atau Bebankan Istilahnya diri saudara Sandarkan kepada suami saudara Sandarkan kepada istri Anak-anak trust Kepada orang tua Kadang-kadang kita sebagai anak Masih belum mengerti Ini mau arahnya kemana Tapi ketika anda trust Percaya kepada orang tua Pasti orang tua tidak akan mencelakakan anak-anaknya Seperti kita juga kepada Yesus Trust Percaya Tuhan akan menuntun kita Dalam bulan ini Surah tidak akan alami malapetaka Justru Malapetaka yang kita sedang lihat terjadi Itu adalah sebuah mujizat Yang sangat luar biasa Amin Karena kacamata Tuhan Tidak ada yang buruk Kacamata kita saja Yang kita pikir itu Jahat atau buruk Tapi Tuhan tidak pernah Karena Tuhan selalu menyediakan Yang terbaik Buat masa depan kita Amin Percaya dalam bulan Maret Kita diberkati luar biasa Coba yang percaya Boleh tepuk tangan Lebih meriah bagi Yesus Kristus Dan Judul yang ingin saya coba Sampaikan pada saat ini Yaitu adalah tentang Terima Yesus Hasilnya apa Inilah yang terjadi Terima Yesus Hasilnya apa Karena pasti ada sebuah perbedaan Antara orang yang sudah terima Yesus Dengan orang yang dulu belum terima Yesus Atau belum terima Yesus Ada sebuah perbedaan Perbedaannya sangat amat sangat jelas Kelihatan Dan kita pun juga bisa mengukurnya Sebelum dan sudah terima Yesus Hidup kita pasti akan amat sangat Berbeda sekali Oke Baik kita baca firman Tuhan Dalam Filipi 3 Ayat 8 Bahkan tanpa ragu Terus Aku menganggap semuanya Sebagai kerugian Karena Pengenalan yang mendalam akan Yesus Tuhan kita Terus Yang oleh karenanya Aku telah kehilangan segala sesuatu Dan Menganggapnya sampah Supaya Aku mendapatkan Aha Ayat yang ke 9 Lebih keras lagi boleh 1, 2, 3 katakan Dan aku berada di dalam dia Tidak dengan mengandalkan kebenaranku sendiri Berdasarkan hukum Taurat Terus Melainkan dengan Kristus Yaitu Kebenaran yang dari Elohim Berdasarkan Iman Yang ke 10 Lebih keras yuk 2, 3 katakan Agar aku mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Serta Persekutuan Dalam Pendidakannya Supaya Aku menjadi serupa Dalam Kematiannya Yang ke 11 Yang terakhir Yuk 2, 3 katakan Sehingga Akhirnya Aku sampai pada Kebangkitan dari Kematian Nah 5 ini adalah Sebuah Fakta Kenyataan Dan keliatan Ayat yang ke 6 Ini yang pertama Bukan tanpa ragu Aku menganggap Semuanya Sebagai kerugian Karena Apa Pengenalan Yang mendalam Akan Kristus Ini yang pertama Begitu Saudara terima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Maka hal yang Pertama kali Terjadi Itu adalah Saudara akan punya Yang namanya Knowledge Of Christ Sebuah Knowledge Ini apa dulu Bahasa Indonesia Tadi Menjelaskan Sebuah Pengenalan Akan Kristus Pengenalan Akan Kristus Maka Filosofinya Begini Begitu Saudara terima Yesus Maka Anda akan Semakin Kenal Dia Seperti Apa Saudara akan Tau Bahwa Dia bukan Cuma Sekedar Tuhan Bahwa Dia yang Sebagai Bapak Mencintai Menyayangi Tidak Tidak Pena Tinggalkan Kita Ini Inilah Yang Biasanya Kita Fahami Oke Kalau Seorang Ngerti Tentang Yang Satu Ini Maka Yang terjadi Adalah Ini Tentang Dia Tentang Yesus Betul Tapi Apa Dampaknya Buat Kita Ini Tentang Yesus Bahwa Dia Menyembuhkan Dia Menyelamatkan Dia Menolong Jehova Jireh Jehova Rafa Jehova Nisi Yang Membebaskan Dan lain Sebagainya Tapi Tentang Dia Dampaknya Buat Kita Apa Efeknya Apa Buat Kita Sudah Tau Kalau Misal Kita Datang Gereja Dan Kekrisnan Ini Kita Cuma Kenal Yesus Saja Namun Oke Saya ingin tunjukkan Saya ingin Dorong Supaya Ketika Anda Mengenal Yesus Seperti itu Apa dampaknya Buat Kita Ternyata Surah Bisa Tau Bahwa Knowledge Knowledge Itu Diambil Dalam Bahasa Asli Yang Namanya Adalah Genosis Nah Genosis Itu Artinya Adalah Knowledge Pengetahuan Kalau Knowing Yang Mengenal Dia Science Itu Ilmu Nah Ini Maksudnya Apa Nah Orang Yang Terima Genosis Dari Yesus Nah Ini lain Lagi Saudara Indonesia Menjelaskan Sebagai Pengenalan Akan Dia Tapi Sesungguhnya Knowledge Itu Adalah Sebuah Pengetahuan Of Christ Of Itu Dari Bukan Akan Berarti Maksudnya Pengetahuan Dari Yesus Ini Lebih Jelas Hal Yang pertama Kali Yang terjadi Dalam Hidupan Saudara Adalah Saudara Akan Mendapatkan Pengetahuan Dari Yesus Buat Kita Nah Ini Beda Kalau tadi Mengenalkan Dia Amen Kita akan Kenal Lebih Dia Lebih Dalam Tapi Pengetahuan Dari Dia Ini Yang pertama Kali Terjadi Arti Kata Lain Ini Kalau Science Itu Ilmu Berarti Begitu Anda Ketemu Sama Yesus Tangkap Yesus Hal Hal Yang Pertama Terjadi Ini Surah Kan Punya Pengetahuan Yang Berbeda Dari Tuhan Kita Ini Beda Kalau Orang Sudah Hidup Dalam Kristus Maka Namanya Pikiran Negatif Itu Tidak Boleh Ada Tidak Bisa Ada Karena Otak Kita Ini Menerima Pengetahuan Dari Dia Dan Di Dalam Dia Tidak Ada Pikiran Negatif Yang Bisa Muncul Di Otak Kita Orang Kalau Ketemu Yesus Maka Dia Punya Otak Beda Suatu Saat Ketika Kita Sebagai Istri Tahu Ada Kondisi Suami Atau Suami Tahu Tentang Kondisi Istri Dulu Langsung Marah Kok Bisa Begini Kenapa Bisa Begitu Tapi Setelah Dia Menerima Pengetahuan Dari Tuhan Maka Dia Mendapatkan Tolak Ukur Yang Lain Sudut Pandang Yang Lain Pola Pikirnya Beda Sehingga Dia Oh Saya Bisa Melihat Dari Sudut Yang Sebelah Sini Sehingga Marahnya Itu Tidak Muncul Dengan Tiba Tiba Sehingga Dia Bisa Mengendalikan Perasaan Karena Pikirannya Dari Tuhan Ini Saudara Tidak Ada Laki Yang Mengatakan Bahwa Orang Kalau Sudah Hidup Dalam Yesus Pengetahuan Dari Tuhan Ini Akan Sangat Nyata Sekali Pertanyaan Saya Bagaimana Dengan Otak Kita Apakah Otak Kita Selalu Terintimidasi Dengan Wah Jangan Jangan Saya Mau Dikeluarkan Jangan 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 Saya Mau Dipecat Jangan Jangan Orang Itu Mau Melakukan Hal Yang Buruk Kepada Saya Itu Tidak Ada Lagi Karena Pengetahuan Dari Tuhan Ini Pengetahuan Firman Tuhan Yang Menunjukkan Kepada Kita Ini Itu Dan Lain Sebagainya Beda Sekali Saudara Hari Ini Bagaimana Dengan Pola Pikir Saudara Apakah Anda Tetap Masih Menggunakan Cara Berpikir Orang Dunia Atau Saudara Sudah Berbeda Pengetahuan Dari Tuhan Membuat Kita Menjadi Bijaksana Menjadi Berhikmat Ini Semua Dari Tuhan Saudara Terima Dari Dia Yang Kedua Saudara Mulai Kenal Pribadinya Dia Seperti Apa Tapi Yang Paling Pertama Kali Terjadi Otak Kita Mulai Beda Bagaimana Cara Kita Melihat Pekerjaan Kita Bagaimana Cara Kita Melihat Pelayanan Kita Bagaimana Cara Kita Melihat Musuh Kita Ini Lain Semua Karena Kita Punya Pola Pikir Yang Berbeda Saya Percaya Dalam Nama Yesus Seluruh Firman Tuhan Mempengaruhi Akal Pikir Budi Kita Sehingga Yang Terjadi Yaitu Bersama Dengan Yesus Kita Punya Damai Sejahtera Yang Luar Biasa Amin Percaya Kita Diberkati Yesus Coba Temu Tangan Lebih Meriah Bagi Yesus Kristus Tuhan Kita Yang Kedua Terdapat Di Ayat Yang Kesembilan Yuk Kita Baca Lagi Dengan Suara Yang Keras Satu Dua Tiga Dan Aku Berada Di Dalam Dia Tidak Dengan Mengandalkan Benaranku Sendiri Berdasarkan Hukum Taurat Terus Sambung Dengan Keras Dua Tiga Melainkan Anda Mendapatkan Righteousness Of Christ Sama Lagi Righteousness Itu Kebenaran Of Itu Dari Christ Itu Kristus Kebenaran Dari Kristus Kita Mulai Terima Ini Yang Kedua Nah Begitu Suara Terima Yang Kedua Ini Maka Di Dalam Hidup Kita Ini Tidak Ada Lagi Yang Namanya Tertuduh Karena Manusia Itu Di Dalam Keseharian Dia Tidak Bisa Maju Karena Dia Merasa Hidupnya Sudah Tercelah Karena Kita Punya Kebenaran Bukan Berdasarkan Apa-apa Aturan Yang Dari Manusia Tapi Saudara Punya Kebenaran Dari Kristus Kita Ciptaan Baru Saudara Yang Lama Telah Berlalu Yang Baru Telah Hadir Dan Hari Ini Engkau Bisa Dibuat Berhasil Dengan Luar Biasa Maka Dari Itu Disini Tidak Boleh Ada Yang Berkata Begini Kita Bapak Cuama Istri Sudah Lama Melayani Ada Di Gereja Waktunya Bapak Melayani Tuhan Ayo Jadi Diakonis Kan Gitu Kan Kita Aja Untuk Melayani Kemudian Mereka Berkata Pak Nanti Dulu Saya Ini Dosanya Masih Banyak Nah Inilah Saudara Tidak Boleh Berkata Begitu Dan Tidak Bisa Kenapa Dia Bisa Berkata Sebentar Pak Nanti Dulu Karena Saya Masih Saya Rasa Ada Membereskan Ini Ini Dulu Dia Mengukur Dirinya Dia Berdasarkan Aturan Aturan Yang Dibuat Oleh Manusia Kan Gitu Nah Orang Kalau Sedalam Kristus Dia Terima Righteousness Kebenaran Dari Kristus Alhasil Sudah Bersih Yang Merah Seperti Kermisi Sudah Dihapus Jadikan Putih Bersih Rasa Tuduhan Rasa Bersalah Rasa Celah Tidak Ada Sudah Celah Lihat Bulan Maret Dan Seterusnya Ini Tidak Ada Yang Dapat Menghambat Kita Untuk Bisa Diangkat Tuhan Dengan Luar Biasa Tidak Ada Lagi Yang Mengatakan Bahwa Wah Saya Ini Apakah Bisa Apakah Saya Mampu Tidak 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 Yang Begitu Karena Surah Ini Adalah Sebuah Kertas Putih Keuangan Anda Inilah Kertas Putih Keluarga Terima kasih Telah Menyaksikan Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini Bersama Kami Saudara Dapat Mendukung Pelayanan Fester Yusak Hadisi Swantoro Ministri Melalui Nomor Rekening Berikut Ini Tuhan Yesus Memberkati Kau Tuhan Yang Selamatkan Ku Terima Kasih Yesus Kau Tuhan Yang Pulihkan Ku Terima Terima Kasih Kau Tuhan Yang Sembuhkanku Terima Kasih Yesus Kau Tuhan Memberkatiku Terima Terima Kasih Terima kasih Terima 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 Hanya layak bagimu Ku sembah Yesus seumur hidupku Ku sembah Yesus seumur hidupku Menyembahmu Tuhan Yesus Memuliakanmu Haleluya Haleluya Engkau baik ya Tuhan Engkau mulia Engkau Tuhan penolong Engkau Tuhan penyembuh Engkau Tuhan yang memberkati Bersyukur padamu Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Altyazı M.K. Terima kasih Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.